Oke teman-teman Disini saya akan jelaskan Update KMS Remy Versi 1.2 Sudah saya upload di github Terus di blog Saya sudah jelaskan Tentang Apa saja update nya Pertama yaitu update nya adalah Update untuk Perbaikan Bagian edit Beritanya ya edit dan update berita Kemudian Untuk fungsi Menyimpan gambar sebelumnya Karena di versi sebelumnya Kita harus mengupload ulang gambarnya Tidak bisa menyimpan gambar Yang sudah ada Yang sudah tersimpan di database Kalian bisa download Untuk Apa namanya Update nya ya KMS Remy 1.2 Sebenarnya Setelah saya cek lagi Ternyata masih ada kesalahan Untuk bagian Bagian update nya ya Dimana Pertama Kita ketika saya merubah Bagian ini Misalnya bagian judul Atau bagian isinya Ini tidak akan terubah Saya contohkan Saya akan mengedit Sebuah Berita Ini disini Jadi Ini pada versi 1.2 Saya lupa ya Ternyata pas saya cek Ini ada kesalahan Kesalahannya maksudnya adalah Saat kita edit Judulnya Atau isi beritanya Ini tidak tersimpan Nah Kita Saya coba ya Misalnya ini Tambahkan 2 Disini Kemudian saya klik Submit Nah disini Tidak tersimpan Harusnya kan 2 Disini Begitapun Untuk isinya Saya hapus Seperti ini Saya submit Nah ini juga Tidak tersimpan Harusnya kan Tersimpan Tapi kalau misalnya Saya ganti gambarnya Misalnya ini Seperti ini Saya ganti Judulnya Tapi gambarnya Saya ganti Oke Nah ini tersimpan Nah Oke judulnya tersimpan Nah jadi Saya cek lagi Kodenya disini Bagian Edit berita ya Admin Edit berita Nah disini Bukan detail berita ya Tapi edit berita Nah disini Pertama Kita memanggil Fungsi detail berita Untuk Menampilkan Variable-variablenya Di bagian ini Selanjutnya Ketiga variable-variable Sudah ditampilkan Kita simpan Dan diproses Di bagian ini Nah perhatikan Untuk bagian Line 83 Disini ada percabangan Untuk Menyimpan Gambar sebelumnya Disini Jadi disini Kalau misalnya Si user Mengosongkan Pilihan Gambarnya Dia akan Mengeksekusi Bagian perintah ini Dimana saya memanggil Fungsi detail berita lagi Untuk Mengakses Variable Atau Mengakses Nilai dari Gambar berita Supaya nanti kan Dia disimpan Nilainya gitu Ada di item Gambarnya Nah ini Nantinya disimpan Ke dalam database Untuk menyimpan Gambar sebelumnya Nah ini bagian Fungsi disini Bagian Percabangan Untuk Menyimpan Gambar sebelumnya Sedangkan Kalau misalnya Si user Nge-upload Gambar baru Maka yang Dieksekusi Adalah yang Bagian ini Oke Jadi bisa Dipahamikan Kemudian Selanjutnya Kita cek Di bagian database Kemudian Eh maaf Diband function nya Kemudian Admin Fungsi Disini Edit berita juga Disini Maaf Update Edit Eh oh Iya update berita Bukan edit berita Disini Nah oke Jadi Untuk Ininya Kita juga sama Kalau misalnya Dia Melakukan update Kalau misalnya Si gambar beritanya Kosong Maka dia Dieksekusi Tanpa Melakukan Move Uploaded Tapi kalau misalnya Ada gambarnya Ada gambar baru Yang di upload Maka dieksekusi Dengan Move Uploaded Nah ini Terjadi masalah Jadi Fungsi Eksekusi Yang pertama Ini Nilainya Tidak bisa Tersimpan Maksudnya Kalau di edit Seperti yang tadi Dia tidak Tersimpan Kalau misalnya Saya edit Seperti ini Saya hapus Kemudian Saya simpan Maka Dia mengeksekusi Bagian yang ini Nah Nilai yang ini Tidak tersimpan Kalau misalnya Tanpa mengganti Gambar Seperti ini Ini judulnya Masih tetap sama Yang tadi Judulnya Masih tetap sama Yang tadi Dan Ini bermasalah Nah Oke Kita cari Dulu Nah jadi Masalahnya Sebenarnya Ada di bagian ini Detail berita Ketika Fungsi detail Berita ini Dipanggil Maka Secara otomatis Dia akan Memanggil juga Item Item Global Atau Variable Variable Yang ada Di detail berita Dan secara Otomatis Ketika Fungsi ini Dipanggil Maka dia Akan memiliki Nilai-nilai Dari Detail berita Dimana Di detail berita Kan dia Fungsinya adalah Melakukan Select Kolom-kolom berita Atau Property-property Yang ada di berita Kemudian Dia di Bin result Kemudian hasilnya Nanti bisa Dieksekusi Dari luar Seperti ini Jadi Hasilnya Dieksekusi Dari luar Maksudnya Dari sini Kita bisa Eksekusi Nah Ini meskipun Disini kita Panggil Variable S Gambar berita Namun Sebenarnya Untuk Variable-parablenya Sendiri Ini sudah Dia Bisa terpanggil Maksudnya Kan sudah ada Di item Global Disini Kemudian Jadi Nilai-nilainya Nilai-nilai Si Saat kita Panggil Detail berita Nilai-nilai Variable-nya Itu Adalah Nilai-nilai Variable Sebelumnya Jadi Dia ter-replace Nilainya Maka secara Otomatis Dia akan Mer-replace Nilai-nilai Sebelumnya Yang ada Disini Nah Yang ini Karena Disini Mengakses Nilai Bukan Bukan Hanya Gambar berita Saja Bukan Hanya Yang Dipanggil Saja Yang Tidak Dipanggil Juga Sebenarnya Secara Otomatis Dia Akan Terpanggil Walaupun Saya Tidak Tulis Disini SID Ini Sebenarnya Nilainya Sudah Ada Di Fungsi Detail Berita Hanya Tinggal Memanggil Saja Jadi Secara Otomatis Sebenarnya Nilai-nilainya Akan Jadi Kosong Maksudnya Nilainya Tidak Tersimpan Karena Secara Otomatis Dia Ter-replace Oleh Nilai Gambar Berita Saya Coba Alihkan Ini Ke Bagian Atas Dan Mungkin Kalian Bisa Lihat Hasilnya Seperti Apa Saya Alihkan Ke Bagian Atas Maka Disini Harusnya Dia Akan Undepine Kita Klik Edit Kemudian Saya Simpan Lagi Ini Harusnya Ada Error Bentar Kita Edit Lagi Seperti Ini Kita Coba Ya Nah Ini Masih Bisa Di Perbaharui Ya Nah Kalau Misalnya Posisinya Di Atas Bener Bener Kalau Kita Rubah Posisinya Di Atas Maka Saya Coba Lagi Ini Posisinya Sudah Di Atas Di Rubah Kita Upload Gambar Baru Misalnya Ini Oke Kita Klik Submit Kita Lihat Oke Ini Berarti Kalau Nilai 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 Ini Akan Terganti Maksudnya Tidak Akan Dieksekusi Tapi Akan Digantikan Oleh Nilai Nilai Yang Ada Disini Nah Oke Tapi Kalau Misalnya Untuk Lebih Gampangnya Kita Tidak Usah Memanggil Fungsi Detail Berita Yang Memang Ini Ada Kesalahan Kesalahannya Saya Menggunakan Fungsi Detail Berita Untuk Mengambil Item Gambarnya Tapi Pas Kita Alihkan Ini Ke Bagian Atas Maka Ini Jadi Normal Dia Bisa Di Edit Contohnya Seperti Ini Seperti Ini Ini Normal Untuk Judulnya Bisa Tersimpan Tapi Kalau Misalnya Saya Alihkan Lagi Ke Bawah Dia Tidak Akan Tersimpan Karena Susunan Eksekusinya Dia Kan Kalau File CSS Juga Dia Akan Dieksekusi Dari Yang Bawah Nah Ini Juga Sama Jadi Kalau Ini Kan Si Ini Mengandung Bukan Hanya Variable Nilai Gambarnya Saja Tapi Nilai Nilai Yang Lain Juga Terambil Nah Kalau Nilai Yang Lain Terambil Jadi Dia Meriflash Nilai Nilai Yang Ada Di Atasnya Kalau Ini Kan Dia Otomatis Akan Dikembalikan Lagi Karena Di Bagian Eksekusinya Di Dipindahkan Tadi Maka Dia Akan Mengaccess Nilai Nilai Ini Kalau Untuk Lebih Gampang Kita Ini Jangan Di Ini Kita Kembalikan Lagi Ke sini Saya Buat Lagi Fungsi Misalnya Di Sini Detail Berita Imc Yang Penting Nilai Variable Tidak Boleh Sama Nah Misal Untuk Ininya S Par Item Kemudian S Gambar Berita Nah Untuk Ininya Kita Select ID Dan Gambar Berita Seperti Ini Habertanya Tidak Usah Oke Seperti Ini Far Item Untuk Ininya S Far ID S Far ID Sudah Ininya Nah Untuk Pin Result Nanti Ini Tulis S Far Item Nah Jadi Ini Tidak Harus S ID Jadi Yang Penting Susunannya Sama Kalau Misalnya Ini Kan Didefinisikan Yang Pertama Didefinisikan Sebagai ID Tidak Harus Namanya Sama Gambar Berita Seperti Ini Oke S Far Item S Gambar Berita Oke Sudah Cukup Dan Sini Kita Panggil Detail Berita IMC Jadi Kita Hanya Mengakses Nilai Mengambil Nilai Untuk Variable Gambarnya Saja Supaya Bisa Menyimpan Fungsi Menyimpan Gambar Sebelumnya Nah Oke Ini Sudah Selesai Seperti Ini Kurang Lebih Kita Coba Edit Kita Hapus Ini Kita Klik Set Ini Berhasil Datanya Berubah Kita Coba Eksekusi Yang Kedua Dengan Mengupload Sebuah Gambar Baru Kemudian Ininya Diedit Eh Tidak Usahlah Kita Upload Kita Klik Submit Oke Ini Juga Berhasil Jadi Ada Dua Cara Pertama Kalian Bisa Pindahkan Saja Untuk Ininya Ke Bagian Atas Supaya Nilai Nilai Si Yang Ada Di Dalam Kalian Bisa Gunakan Fungsi Detail Berita Nah Tapi Ditaruhnya Di atas Untuk Bagian Nilai 85 Pindahkan Ke Bagian Atas ID Tujuannya Supaya Si nilai Nilai Yang Ada Di Global Ini Nantinya Akan Terrefresh Kembali Oleh Nilai Nilai Yang Baru Yang Ada Disini Kalau Misalnya Judul Berita Isi Beritanya Diedit Nah Yang Kedua Kalian Bisa Gunakan Function Disini Buat Function Kalian Akses Untuk ID Dan Gambar Beritanya Selanjutnya Nanti Di Edit Berita Di bagian Line Line Berapa Ini Line 87 Eh Line 86 Nanti Kalian Bisa Panggil Fungsi Detail Berita IMC Seperti Ini Seperti Yang Kalian Lihat Di Video Oke Lebih Seperti Itu Untuk Versi 1.2 Kesalahannya Walaupun Saya sudah Upload Itu Tidak Apa Nanti Pembaharuannya Saya juga Sertakan Yang Ini Tapi Kalau Misalnya Kalian Ingin Perbaharui Sendiri Kalian Bisa Bisa Mengikuti Cara Ini Tapi Kalau Misalnya Nanti Bisa Di Download Juga Tapi Intinya Kalian Bisa Ikuti Cara Ini Untuk Memperbaiki Versi 1.2 Oke Mungkin Cukup Sekian Dari Saya Terima Kasih Sampai Jumpa Di Video Berikutnya